Halo teman-teman balik lagi di channel 4G family sebelumnya saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2020 ya teman-teman mudah-mudahan di tahun ini segala harapan teman-teman terkabul amin Oke di video ini saya akan membahas mengenai cara merawat puncang yang benar tapi salah ya teman-teman kok bisa Oke saya posting video ini untuk berbagi tips agar muncang teman-teman bisa dalam kondisi top performance ya dan meluruskan bagaimana yang keliru dalam merawat puncang aduan maka dari itu simak terus video ini dari awal sampai akhir barangkali teman-teman yang selama ini merawat puncangnya kurang tepat mungkin bisa diluruskan melalui video ini ya nah teman-teman seperti biasa disini yang wajib ada adalah muncangnya dan kali ini ditemani segelas kopi hitam panas nih biar rileks ya oke di sini ada beberapa media yang sering gunakan dalam untuk merawat muncang ya di video ini nanti saya bahas fungsi dan cara penggunaannya ini saya punya muncang mentah nanti untuk demonstrasi ya ini dari jenis panjangan pedang bukan sembarang pedang ya teman-teman Oke kita buka nah ini ada dua tapi hanya satu ya yang akan saya coba jadikan korban nanti usut punya usut ini dari jenis panjangan jawa ori ya teman-teman ukurannya spesial jumpu big size Oke ya simak terus sekarang kita langsung juga nah teman-teman begitu teman-teman yang suka pakai metode juga untuk pematangan simak baik-baik ya padahal yang harus berhatiin dalam juga karena proses mencuka yang salah bisa jadi penyebab muncang tidak dalam kondisi yang baik seperti biasa gantung saja ya nah ini yang enggak boleh dan keliru ya teman-teman untuk proses juga teman-teman harus memantau atau memperkirakan terhadap waktu yang dibutuhkan dalam proses pencuka normal waktunya untuk muncang hulbun setelah matang itu 20 menit sampai satu jam ya biasanya dan untuk pun campur cuka atau kolot biasanya sampai dua jam ya teman-teman ingat jangan sampai terlalu lama direndam cuka efeknya batok bisa jadi rapuh loh teman-teman itu yang perlu diperhatikan ya biasakan mencuka sekaligus matang seluruhnya pada satu waktu oke ini juga perlu diluruskan ya teman-teman teman-teman silahkan baca ya penjelasannya ya audio jack nah ini selanjutnya cara lorbul menggunakan tapas atau sebut kelapa oke simak dulu ya audio jack 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 Orang-orang. 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 Audio Jumbo 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 Nah teman-teman sebelum membahas tips selanjutnya ini ada contoh perawatan jeng saya ya ini sudah dari saya pare garing dan masih keluar minyak ya ini saya akan play terus sampai minyaknya benar-benar keluar Nah teman-teman bisa dilihat ya warna batoknya menjadi mengkilap dan terasa licin berarti minyak sudah keluar terus pales sampai permukaan kesat ya dan kering untuk mengetahui ciri-ciri kondisi bencang bagian dalam kering dengan cara diketuk-ketuk lantai seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! contoh muncang dengan kondisi bagian dalam kering ya suara lebih nyaring dan mengetahui intens ya nah teman-teman merawat muncang cukup sediakan dua jenis minyak aja ya yaitu minyak haliki seperti ini dan minyak kelapa minyak kelapa nih minyak ini yang boros ya ini saya udah ganti lagi minyak kelapanya teman-teman sudah dua botol ini kemarin yang ini ya yang kecil sudah seluruh-suruh habis oke teman-teman sekian dulu video ini semoga bermanfaat silahkan teman-teman jangan bantu dukung terus channel dengan cara klik subscribe ya Terima kasih teman-teman next video saya akan membahas lagi ya namanya minyak teman-teman dadah dadah adah 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 Do Terima kasih telah menonton!